Pemirsa seorang balita di Cianjur, Jawa Barat ditemukan tewas tenggelam di selokan di depan rumahnya. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya. Warga kampung Cijunjung, desa Bobojon, kecamatan Mandi, Cianjur, geger setelah menemukan anak perempuan yang berusia 1,5 tahun tenggelam di selokan. Warga pun berusaha memberikan pertolongan pertama hingga membawanya ke bidan desa, namun korban sudah kehilangan nyawa. Ibu korban pun menangis histeris tak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang oleh keluarganya saat bermain. Warga desa pun berusaha mencari hingga satu jam kemudian korban ditemukan. Diduga korban terjatuh saat bermain sendirian di selokan dekat rumahnya. Setelah kami dan warga cari-cari kesana gemari, ternyata kewanakan kami ada di sebuah selokan, mungkin terbawa terpleset atau apalah. Sementara itu mendapat laporan dari warga terkait kasus ini, Posek Mandi pun mendatangi keluarga untuk meminta keterangan. Namun pihak keluarga sepakat menolak desa korban untuk diotopsi. Dari Canjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, AY News melaporkan.